Kalau saya bilang pidana kan Pak, tidak cukup dengan sangsi begitu saja Pak. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau, udah begitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, yang pertama jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bisa formasi seperti kata Pak Kututari, ini nggak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak. Mereka bilang Pak nggak ada formasi pagi kami Pak. Loh kok bisa begitu? Pak ini faktanya Pak, WPR sekarang sudah jadi guru Pak, nggak pernah jadi guru dia. Ini sederhana Menteri bagaimana menyikapinya? 2,3 juta. Menjadi 1,7 juta. Ini nggak waktu cepat Pak. Sampai sekarang Pak, belum ada komunikasi antara Kemenpan RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan nggak ada jawaban Pak. Anggaran kan Pak? Masalahnya anggaran Pak. Kan anggaran masalahnya Pak. Udahlah kita buka-bukaan Pak. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini Pak, kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan anggaran-anggaran BPKP. Begitu nggak, Saudara Menteri? Saudara Menteri begitu nggak? BPKP mengatakan anggaran-anggaran. Begitu nggak Pak? Anggaran Pak. Begitu. Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasian yang honorer yang sesungguhnya Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke Kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya. MPP Pak, mati pelan-pelan. Ini Pak, ini perlu Pak. Ini saya bicara begini, biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR nggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Di asahan juga begitu. Di dairi juga begitu Pak. Jadi masih banyak dibenahi Pak. Sistem tes itu dibenahi. CAT itu dibenahi Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih, sementara yang kita pinjam nggak bersih Pak. Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan transasional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang Pak. Lelang kan? Lelang kita tahu sendiri Pak. Bagaimana cerita yang lelang itu Pak? Masalah joki juga belum selesai Pak. Masih ada juga joki Pak. Bukan hanya di Makassar. Masih ada joki Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidanakan Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja Pak. Pidanakan selesai. Ini Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesungguhnya. Namanya si Amir. Dia kembar. Yang datang si Amur Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu? Face apa namanya? Saya lupa namanya itu. Iya kan? Nah SDM-nya siap enggak untuk itu Pak? Kadang melihat, oh iya. Lihat foto sama. Apalagi kembar Pak. Ini bagaimana nih? Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT. Saran saya Pak evaluasi. Tidak akan itu Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau enggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Sudah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, ibu-ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua. Makasih. Baik Pak Junimat, makasih. Saya mau underline aja yang disampaikan Pak Junimat ini. Saya kira kami di Komisi 2 perode ini selalu menagih komitmen. Menpan RB, kemudian BKN dalam soal proses seleksi. Dan berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement. Tidak akan ada percaloan. Tidak akan ada penjokian. Tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi, bukan. Tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong. Saudara aja minta tolong. Pak, kami mau nitipkan boleh enggak? Adik kami, anak kami jadi PNS. Saya berusaha untuk tidak membantu kena bapak-bapak dan ibu-ibu komitif dengan itu. Tapi, ini bukan kemudian tidak ada masalah. Jadi, penerimaan PNS, P3K ini penuh dengan misteri gitu. Ada yang kita duga lolos, enggak lolos. Ada yang kita duga enggak lolos, jadi lolos. Jadi, kami juga dapat, Pak, ini anak saya, bukan saudara nih. Konstituen gitu, anak saya nilainya tinggi. Tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang, kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya enggak tahu. Saya kira ini tanggung jawab kita semua. Mungkin bukan hanya di Menpan RB, di BKN. Kalau melibatkan pemerintah air darah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri. Tapi ini penyakit harus diselesaikan, menurut saya. Dan kemudian ternyata benar, meledak. Nah, saya sama Pak Jurima tahu persis, karena di dapil kami. Itu di Batu Barah sudah tersangka sekarang itu. Ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta, ngutipin orang untuk lolos jadi P3K, tenaga honorer. Satu orang 50 juta. Langkat juga begitu. Sekarang lagi diperiksa. Artinya, coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya segedar status. Berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya tiga tahun ngurusin ASN, undang-undang ini. Masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua, Pak Menteri. Jadi artinya yang disampaikan Pak Jurima ini, mengatakan walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu, kayak gitu, gitu, gitu loh. Nah ini, ini di luar ini mungkin ya. Jadi, ini PR kita semua. Makanya saya ditanya waktu itu, karena memang dapil saya ini gimana Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya, ini udah zolim orang-orang ini. Dia orang-orang ini bertaruh nyawa hidup memusahkan keluarga, waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga, ini kualitas pemerintah daerah kita ini gimana, gitu. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Jurima, sama. Dua tempat, sekarang lagi masalah itu. Di Batumbara itu ada, sudah ada lima yang tersangka. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik, kena situasi pemilu, salah macam. Mungkin kalau nggak ada, mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain, gitu. Nah, jadi ini catatan PR kita. Pak Jumat lebih detail tadi soal apa tadi? SKPT, apa? SKTT dan salah macam itu.